Sebelumnya, pembahasan RUU Pemilu antara pemerintah dan pansus DPR pada Senin kemarin masih berjalan alot. Ya, meskipun sebagian besar isu krusial sudah hampir tuntas dibahas, namun hingga kini pemerintah dan DPR masih belum bersepakat terkait pembahasan isu syarat amang batas, pencalonan presiden atau presidensial threshold. Pemerintah dan DPR pada Senin kemarin kembali melanjutkan pembahasan RUU Pemilu yang tak kunjung tuntas. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo dan Menteri Hukum dan Ham Yasona Lawli turut menghadiri rapat pansus RUU Pemilu yang membahas lima isu krusial sebelum dibawa ke paripurna. Lima isu krusial itu adalah presidensial threshold, parliamentary threshold, district magnitude, sistem pemilu, dan konversi suara. Saat ini, empat dari lima isu krusial dinilai sudah siap diputuskan, karena opsi-opsi yang bergulir umumnya sudah tidak dipermasalahkan oleh pemerintah. Keempatnya adalah soal parliamentary threshold yang cenderung berada di angka 4 persen. Kemudian, sistem pemilu yang dominan tetap terbuka, lalu metode konversi suara antara sand lake murni atau kot hari. Terakhir, isu alokasi kursi di dapil atau district magnitude antara 3 sampai 8 atau 3 sampai 10 kursi per dapil. Namun, soal presidensial threshold, belum ada titik temu antara DPR dengan pemerintah, sebab pemerintah masih bersikuku, hanya menyetujui berada di besaran 20 hingga 25 persen saja, meskipun mayoritas fraksi di DPR justru menolak usulan pemerintah tersebut. Sejak awal, semangatnya kan musyawarah. Yang kedua, ingin membangun sistem pemerintahan presidensial yang sangat demokratis, efektif, dan sebagainya. Yang ketiga, pemerintah ingin pasal-pasal yang sudah baik, yang sudah berlaku, ya mari kita pertahankan minimal atau ditingkatkan. Yang masih belum optimal, belum baik, mari kita sempurnakan. Kan banyak yang disempurnakan, dapil, ada yang tambah 15, tambah ini dan sebagainya, dan sebagainya. Kan itu saja. Kalau namanya pembahasan undang-undang kan antara dua pihak pemerintah dan DPR. Kalau antara pemerintah dan DPR bisa bersama, ya sudah, langsung selesai. Kalau bisa bersama. Kalau masih belum ada kata sepakat untuk membangun kebersamaan musyawarah, pemerintah jelas menugaskan saya, Pak Laholi, Menteri Keuangan, untuk membahas ini. Semangat kami, semangat musyawarah. 20-25 itu kan sudah teruji. Dua kali pilpres berjalan. Tidak ada yang ribut. Pilkada juga jalan, 20-25 persen. Serentak, ya tidak ada masalah. Mereka sudah bagus itu. Kenapa yang sudah bagus kok diundek-undek lagi? Itu pendapat pemerintah. Tapi pendapat DPR, ya kita hargai, namanya pendapatan boleh-boleh saja. Cahyau juga menegaskan, jika RUU pemilu nantinya tak kunjung selesai dibahas, maka pelaksanaan pemilu 2019 nanti akan menggunakan undang-undang lama sebagai payung hukum. Pemerintah berkeyakinan tidak akan ada kendala terkait hal ini, sebab pemilu pada dua periode sebelumnya juga menggunakan undang-undang tersebut. Sementara, terkait putusan MK soal pemilu serentak akan didukung dengan petunjuk teknis pelaksanaan pemilu. Tim Liputan, Berita 1